Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini ya teman-teman terima kasih kalian sudah stay tune sejauh ini di channel ini jadi disini gue ingin bahas satu topik tentang pembahasan investasi di dunia crypto, nah banyak tuh teman-teman teman-teman saya utamanya di luar sana yang belum mengenal sama sekali tentang cryptocurrency atau dunia perkoinan ini ya cukup banyak yang nyinyir dan mengatakan kepada saya bahwa koin itu apa sih sebenarnya kan kita tidak bisa rasakan kita tidak bisa lihat wujudnya kita tidak tahu apa sebenarnya barang ini dan barang ini kenapa punya nilai sudah saya jelaskan saat itu juga ketika pertanyaan dan nyinyiran itu ditanyakan kepada saya, saya jelaskan bahwa evolusi revolusi keuangan itu selalu berubah-ubah karena kalau kita mau lihat sejarahnya jauh sebelum kita menggunakan uang mengenal atau menggunakan uang yang sekarang yang bentuknya ada seperti kertas ya kita dulunya itu menggunakan barter sebagai sistem alat tukar pembayaran kita sebagai sistem pembayaran atau transaksi kita ketika kita mau melakukan jual beli nah kemudian evolusi itu berubah lagi menggunakan logam baik itu emas, perak, dan lain sebagainya setelah itu berubah lagi setelah penggunaan itu menjadi emas ya berubah menjadi bond ya bond itu yang kita pakai sekarang itu adalah uang uang itu sama dengan seperti bond gitu jadi sebenarnya uang itu merupakan sertifikat kepemilikan bahwa kita punya uang gitu uang kertasnya gitu maksud saya uang kertas yang kita pakai sekarang ini rupiah yang bertuliskan 100 ribu ataupun 1 USD atau 100 USD itu merupakan sertifikat sama dengan sertifikat bahwa kita memiliki sejumlah nilai uang seperti itu nah dengan kemajuan teknologi utamanya di bidang digital uang itu berevolusi lagi dari uang kertas kemudian berubah menjadi beretan digit atau nominal yang tertera di dalam ketabungan kalian ya toh ya itu dikelola oleh bank itu sendiri ya teman-teman ya dikelola oleh bank itu sendiri kemudian evolusi digital berkembang semakin pesat lagi ya kita kenallah sekarang ada beberapa apa namanya perkembangan termasuk misalkan penggunaan digital banking jadi uang kalian tidak hanya tertera di dalam satu buku rekening tapi uang kalian juga tertera di dalam apa namanya telpon genggam kalian nah itu adalah evolusi uang nah jadi penjelasan-penjelasan itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman yang saya perkenalkan tentang dunia cryptocurrency nah lebih jauh lagi saya jelaskan bahwa cryptocurrency ini merupakan evolusi dari digital digital tadi digital uang yang uang yang terdigitalisasi tadi itu ya dimana sistemnya jauh lebih kompleks dibandingkan sistem konvensional di dunia perbankan tadi tempat pengelolaan uang itu dilakukan jadi selama ini kan yang mengelola uang untuk menyimpan dan juga mendistribusikan uang itu dilakukan oleh pihak bank dan mereka memiliki kuasa penuh untuk mengelola menyimpan dan mengelola uang itu dan menyebarkan uang itu ke masyarakat seperti itu dan memiliki kontrol penuh terhadap uang kita yang kita simpan di bank nah itu utamanya karena sistem yang digunakan oleh bank itu adalah sistem desentralisasi eh sistem sentralisasi dimana sistem-sistem yang dibuat oleh bank itu sendiri ya sistem yang dibuat oleh bank itu sendiri itu dibuat supaya mereka bisa mengontrol gitu nah sejak tahun 2009 ya ini yang penting ya sejak tahun 2009 berawal dari keruntuhan ekonomi tahun 2008 pemicunya ya pemicu tahun 2008 keruntuhan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dimana terjadi inflasi yang besar-besaran ya inflasi besar-besaran akibat dari krisis moneter ya akibat dari krisis moneter tahun 2008 itu ya krisis moneter tahun 2008 terjadi setelahnya itu untuk menstabilkan ekonomi dari krisis itu maka dilakukan namanya printing money jadi mencetak uang dollar sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan masalah krisis itu nah printing money ini memiliki masalah yaitu inflasi ya inflasi itu kita tahu bahwa inflasi itu membuat atau menekan ekonomi menengah ke bawah menjadi lebih tidak tidak apa namanya tidak bisa mencukupi kebutuhannya lagi karena kalau inflasi terjadi maka harga-harga barang itu sudah tidak lagi murah akan tetapi menjadi lebih mahal nah itulah pemikiran satu cikal bakal cikal bakal yang menjadi pemikiran satu si nakamoto apakah satu si nakamoto ini adalah seorang individu ataupun seorang orang untuk merubah sistem yang merugikan kita semua akibat keegoisan pemerintah dan bank sentral yang sewenang-wenang tanpa tanpa tanggung jawab untuk mau mencetak uang sebanyak-banyaknya yang menyebabkan hiperinflasi seperti itu nah mereka terciptalah yang namanya bitcoin nah pada tahun 2008 2009 itu nah bitcoin pada awalnya memang belum terkenal tetapi ketika para analis para peneliti para ilmuwan melihat bahwa ini merupakan suatu suatu hal yang baru dan sangat amazing dan luar biasa ya sangat luar biasa sekali makanya mereka mendalami mendalami tentang kriptografi mendalami tentang blockchain atau sistem dibalik dari bitcoin itu sendiri yaitu blockchain yang merupakan sistemnya secara desentralisasi dimana setiap transaksi itu terdistribusi setiap transaksi itu terdistribusi ke para pengguna seperti itu jadi hal ini memungkinkan kecurangan di dalam transaksi bitcoin itu menjadi sangat kecil seperti itu nah pemahaman ini yang sebenarnya susah untuk diterima oleh kalangan-kalangan tertentu wajarlah mungkin mereka kurang mengupdate atau kurang membuka wawasan mereka terhadap perkembangan dunia yang sekarang ini sebenarnya kalau memang mereka mau berpikir secara progresif atau mau menggunakan nalar berpikir mereka dan mau mereview tentang kehidupan masyarakat di bumi ini mungkin mereka bisa tercerahkan seperti apa jadi saya gambarkan seperti ini dulu sebelum kita mengikmati yang namanya negara demokrasi yang berbentuk republik seperti ini dulu kita itu diperintah atau berada di bawah naungan satu negara yang berbentuk kerajaan dimana kerajaan itu adalah satu kekuasaan yang mutlak punuh dipegang oleh satu kekuasa yaitu raja itu sendiri nah dulu karena raja memiliki kekuasaan yang mutlak terjadilah kesewenang-wenangan disitu ada terjadilah apa namanya terjadilah penyalgunaan kekuasaan dimana hak-hak kita sebagai rakyat itu tidak lagi menjadi prioritas utama tetapi kita merupakan pelayan pelayan bagi raja tetapi setelah terjadi perubahan dimana beberapa negara berhasil mencoba merubah sistem negara mereka dari kerajaan atau dari monarki menjadi ke satu sistem yang namanya demokrasi maka berubahlah seluruh dunia ini menjadi satu tatanan baru dalam lingkai demokrasi makanya banyak negara-negara yang berubah dari bentuk kerajaan atau monarki menjadi bentuk republik negara-negara kerajaan itu dibulingkan kalaupun ada negara-negara yang berbentuk kerajaan rajanya itu hanya menjadi simbol gitu tetapi mereka menjalankan sistem pemerintahan yang yang jauh lebih konstitusional seperti misalnya Inggris gitu nah tapi itu hanya gambaran daripada bentuk negara gambaran itu bisa saja kita asumsikan dengan revolusi dunia keuangan dimana revolusi dunia keuangan ini selama ini dikontrol oleh satu pihak tetapi akan mungkin terjadi perubahan dimana keuangan itu akan dikontrol oleh kita semua banyak orang banyak pihak yang memungkinkan hal itu tidak akan terjadi kecurangan seperti itu ya mungkin ini adalah penjelasan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian mungkin masih ada orang atau viewers-views di video di channel ini yang masih beku pemikirannya seperti kawan saya tadi seperti kawan saya tadi yang mungkin menolak perubahan atau mungkin tidak menerima perubahan sama sekali saya sampaikan bahwa dunia ini akan selalu berubah akan selalu berevolusi apalagi hanya tentang dunia keuangan kita sebagai pengguna atau user atau kita yang menggunakan uang tentu harus lebih sedikit memahami dan lebih luas lewasan untuk bisa tidak tertinggal tidak tertinggal di di belakang hari tentang adanya perubahan-perubahan seperti ini misalkan saja satu contoh saya katakan ketika youtube mulai ya ya dimulai bisa menghasilkan uang orang yang lebih dulu mempelajari dan mendalami dunia peryoutuban sekarang itu jadi miliarder contohnya Atta Halilintar dan juga banyak lagi youtuber-youtuber yang menjadi miliarder hanya gara-gara youtube nah kalian kalian saya sampaikan lagi kalau kalian mengabdopsi lebih awal tentang teknologi ini tentang teknologi di bidang keuangan ini tentu kalian juga bisa akan menerima manfaat yang seperti saya katakan tadi siapa sangka kalian juga bisa seperti itu oke sekian dulu video kali ini dan mungkin di video berikutnya saya akan membahas lebih lebih kompleks lagi tentang satu topik masih di dunia di seputar dunia cryptocurrency oke see you next time selamat menikmati